Ya, saudara perubahan sistem tentunya membawa dampak tersendiri bagi lembaga pendidikan. Kita kembali ke Kupang. Saudara Wakil Gubernur NTT melepas pelasan guru muda yang akan mengabdikan diri di Kabupaten Rotendau dan Kabupaten Kupang. Diharapkan para guru muda ini dapat menyumbangkan peningkatan mutu pendidikan di NTT. Pelepasan guru muda ini ditandai dengan pertemuan singkat antara Wakil Gubernur NTT bersama belasan guru muda dan para pembimbing di Aula Kantor Gubernur Musa Tengkara Timur. Sedikitnya 14 guru muda ini sebelum terjun ke sejumlah sekolah di Kabupaten Rotendau dan Kabupaten Kupang telah mendapatkan penampingan khusus dari Astra Internasional melalui dana CSR. Belasan guru muda yang akan mengabdikan diri selama setahun ini akan bertanggung jawab pemberikan pendampingan akademis kepada siswa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama juga kepada tenaga pendidik di tempat tugas mereka. Pertama pemerintah provinsi menyambul baik usaha yang dilakukan oleh Astra karena ini sangat-sangat membantu masyarakat Tengkara Timur. Kena keterbatasan anggaran dari pemerintah maka Astra memberikan contoh yang bagus sebagai CSR untuk pengembangan sumber dunia manusia yang berlain dari wilayah kita. Dan sudah banyak mereka membuat untuk Tengkara Timur baru kali ini mereka datang ke kita untuk melaunching sebenarnya. Tapi mereka sudah melakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak hanya di bidang ekonomi tetapi yang paling penting adalah mereka membangun sumber daya manusianya. Dan sekarang Astra memberikan contoh yang bagus dengan mendidik guru-guru muda dan guru-guru muda ini disebarkan di dua kabupaten. Kabupaten Rote Daun dan Kabupaten Kumpang. Kehadiran guru muda ini disambut baik pemerintah NTT. Pemerintah NTT menilai kehadiran mereka dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di wilayah NTT yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius. Diharapkan para guru muda ini akan memberikan semua pengetahuan yang diperoleh selama mengenyam pendidikan, sehingga anak-anak di pelosok daerah dapat terbantu dengan baik. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur